Intro Assalamualaikum semuanya Timur Leng pernah menjadi salah seorang penakluk dan raja paling ditakuti di dunia Sepanjang langkahnya membangun kekaisarannya yang melintasi Asia dan Eropa di akhir abad 14 Menurut catatan para sejarawan, Timur Leng telah membunuh sekitar 5% penduduk bumi Meskipun pada masa kecilnya Timur dikenal sebagai anak yang ramah, lembut serta pandai membaca Al-Quran Pada masa dewasanya dia lebih dikenal sebagai sosok penguasa kejam Karena dia merujuk kepada Jenghis Khan yang dia percaya sebagai leluhurnya Bayangkan saja, untuk menghormati Jenghis Khan, Timur membangun piramida yang terbuat dari 70.000 tengkorak manusia Beberapa sumber bahkan mengatakan bahwa pasukan Timur setidaknya telah membunuh kurang lebih 19 juta orang Dalam usahanya untuk memperluas wilayah kekuasaannya Meskipun dirinya dikenal kejam dan banyak dibenci orang Pada masa hidupnya, dia sangat dikagumi oleh bangsa Eropa Tentunya karena dia berhasil menaklukkan Kesultanan Usmani yang saat itu menjadi momok bagi bangsa Eropa Dalam 35 tahun memimpin perang dan ekspedisi menjajah berbagai wilayah Mulai dari Transoksiana, Asia Tengah, Rusia, Irak, Azerbaijan, Armenia, Mesopotamia, Georgia, India, Syria, sampai dengan Turki Sebagai mana lazimnya kisah orang-orang hebat di zaman dahulu Kehebatan mereka biasanya juga disertai dengan kisah-kisah mistis yang menjengangkan Timur Leng pun memiliki kisah mistis semacam itu Konon saat Timur meninggal, Putukan pun menyertai makamnya yang terdapat di kota kelahirannya Samarkan Keluarganya memastikan agar tulang belulang milik Timur tidak diganggu oleh orang-orang Di makam itu terdapat tulisan yang berbunyi Ketika aku bangkit dari kematian, dunia akan bergetar Dan siapapun yang mengganggu makamku akan ada seorang penjajah yang lebih mengerikan daripada aku Tulisan di makam itu diduga memiliki pesan tersirat yang kurang lebih menyatakan bahwa Jika makam Timur diganggu, akan datang suatu bencana yang menghebohkan dunia Pada tahun 1941, Joseph Stalin mengirim orang-orang dari Rusia untuk membongkar makam tersebut Alah hasil para juru kunci makam pun marah besar atas tindakan yang dilakukan oleh pemimpin Uni Soviet itu Dan mengingatkan Stalin akan kutukan makam dengan mengatakan bahwa pembongkaran makam itu akan memicu kurang besar Kurang dari 24 jam setelah makam dibongkar Jerman tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap Uni Soviet pada 22 Juni 1941 Setelah beberapa kali mengalami kekalahan perang Stalin akhirnya memerintahkan Timur dikembalikan ke makamnya dengan upacara penguburan secara Islam Ketika Timur sudah kembali ke makamnya, Jerman pun akhirnya menyerah dan Uni Soviet memenangkan pertempuran Disebabkan oleh rangkaian periswa itu, beberapa orang percaya bahwa serangan Jerman itu merupakan bentuk kutukan makam Timur Leng Bencana yang menimpa Uni Soviet diduga karena Stalin telah mengganggu Timur Leng dari istirahat panjangnya Percaya atau tidak, sebagian masyarakat Rusia masih ada yang mempercayai bahwa operasi barbarosa Yaitu serangan paling brutal di masa perang dunia ke-2 yang dilancarkan oleh Nazi pada tahun 1941 Merupakan hasil kutukan makam Timur Leng Terima kasih telah menonton!